Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 13 bagian 25 Hening sejenak dan terdengar gaung suaranya yang membalik setelah menyentuh dasar sumur, terdengar mengerikan seperti suara dari alam lain. Akan tetapi pria ditelah dapat menenangkan batinnya dan dia bertekad untuk menyelidiki. Agaknya sumur ini mengandung rahasia pikirnya. Siapa tahu di dalam sumur benar-benar ada orangnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam sumur. Siapa di atas? Engkau kah itu, Limut Manik? Jangan siksa aku lebih lama lagi. Turunlah dan bunuh saja aku, daripadakah siksa begini, aku sudah tidak tahan lagi jantung pria di berdebar penuh ketegangan. Tak salah lagi. Di bawah sana ada orangnya. Orang yang ada hubungannya dengan mendilang eyang gurunya, Hersi Limut Manik. Orang itu menyebut nama eyang gurunya begitu saja, tentu mempunyai hubungan yang dekat sekali. Tunggu, aku akan turun teriaknya dengan nekat dan dia lalu berlari cepat kembali ke pondok untuk mengambil gulungan tali yang cukup panjang. Lalu diikatkannya ujung tali itu ke sebatang pohon yang tumbuh dekat sumur, kemudian dengan penuh keberanian dia lalu turun ke dalam sumur melalui tali itu. Kakinya menyentuh dasar sumur yang kering, akan tetapi gelap. Ketika dia merabah-rabah, dia mendapat kenyataan bahwa sumur itu menembus ke sebuah terowongan yang cukup besar. Ah, engkau benar-benar sudah turun ke dalam sumur? Cepat kesinilah terdengar suara itu suara yang menggigil. Aku kedinginan dan hampir mati, tak dapat bergerak lagi, pria disambil merabah-rabah lalu melangkah ke arah suara dari sebelah dalam terowongan. Tiba-tiba, setelah melangkah agak lama dan jauh, dia melihat sebuah ruangan yang remang-remang, agaknya mendapat penerangan dari atas. Dia memasuki ruangan itu dan karena matanya sudah terbiasa, dia dapat melihat seorang kakek tua rentah duduk di atas batu. Keadaan kakek itu menyedihkan sekali. Dia bertelanjang bulat, hanya mengenakan cawat dari kain yang sudah lusuh, tubuhnya kurus kering seperti jerangkong, akan tetapi sepasang matanya demikian tajam seperti macu harimau yang mencorong dalam kegelapan. Limut manik, aku kedinginan tidak mampu turun dari sini, akan tetapi aku masih dapat membunuhmu setelah berkata demikian, tiba-tiba dua buah lengan yang tinggal tulang terbungkus kulit itu didorongkan ke depan, ke arah priyadi dan ada hawa pukulan yang dasyat sekali menyambar disertai suara bercuitan. Priyadi terkejut. Bukan main, mengenal pukulan jarak jauh yang ampuh sekali, maka dia pun cepat-cepat memasang kuda-kuda dan mendorongkan kedua tangannya dengan aji gelap musti. Priyadi terlempar bagaikan daun kering tertiup angin dan tubuh belakangnya menghantam dinding terowongan dengan kuat sekali. Untung dia telah mengerahkan aji kekebalannya sehingga punggungnya tidak kremuk. Akan tetapi dia merasa dadanya sesat. Hahaha, aku masih kuat, bukan? Engkau pun tidak mampu menahan pukulanku, padahal aku sudah sekarat, hahaha jerangkong hidup itu tertawa-tawa dengan riangnya. Priyadi merangkak bangkit, maaf, saya bukan Eyang Resilimut Manik. Eyang Resilimut Manik telah meninggal dunia, kata Priyadi, tidak berani mendekat lagi. Hah? Siapa Andika tanya kakek itu dan agaknya dia baru melihat jelas bahwa orang yang datang itu bukan Resilimut Manik seperti yang disangkanya semula. Andika masih amat muda. Siapa Andika jerangkong itu bertanya dengan suara menggigil dan tubuhnya juga menggigil kedinginan. Memang hawa di dalam situ teramat dinginnya sehingga Priyadi juga merasakannya. Timbul rasa kasihan dalam hatinya. Dia mengenakan baju rangkap ketika keluar dari pondokannya tadi karena hawa amat dingin. Nama saya Priyadi, saya murid perguruan Jatikusumo, Eyang, Hem, siapa gurumu? Siapa ketua Jatikusumo? Sekarang guru saya adalah Seng Bagawan Sindu Sakti yang menjadi ketua Jatikusumo, Hem, Sindu Sakti. Dan engkau muridnya. Memalukan sekali, Jatikusumo hanya sebegitu saja tenaganya tiba-tiba Priyadi mendapat sebuah pikiran yang baik sekali, dia membuka baju luarnya dan menghampiri kakek itu. Eyang, mari pakailah baju saya ini agar tidak terlalu dingin, dia sendiri menyelimutkan baju itu di atas kedua pundak kakek itu. Hem, engkau boleh juga. Akan tetapi, kaki tanganku kedinginan sampai sukar digerakan, agaknya darahku sudah mempeku, kata kakek itu sambil mengjigil. Tanpa diminta Priyadi segera memijati kaki tangan kakek itu dan mengurut-urut agar jalan darahnya normal kembali. Setelah kakek itu dapat menggerakkan kaki tangannya, tiba-tiba sekali tangan kiri kakek itu, yang hanya tinggal tulang dan kulit, telah mencengkeram tengkuk Priyadi. Kuku-kuku yang tajam meruncing menusuk kulit tengkuknya. Namamu Priyadi? Hayo cepat bawa aku naik dan keluar dari sumur ini. Awas, sekali saja engkau membuat gerakan mencurigakan dan tidak menaati perintahku, sekali cengkeram lehermu akan patah dan engkau akan mati. Konyol Priyadi dapat merasakan betapa kuatnya tangan yang mencengkeram tengkuk itu. Akan tetapi dia masih bersikap tenang dan dia berkata, eh yang ini sungguh aneh. Eh yang seorang yang mahasakti, kalau hendak keluar dari sumur apa sih sukarnya, mengapa harus menyuruh aku bodoh? Kedua kakekku sudah lumpuh, dibikin lumpuh oleh si jahana melimut manik. Kalau kedua kakekku tidak lumpuh, apakah engkau kira aku betah tinggal di neraka ini sampai puluhan tabon lamanya? Hayo, jangan banyak cakap. Gendong aku di punggungmu dan bawa aku keluar dari sini berkata demikian, kakek itu memperkuat cengkeramannya pada tengkuk sehingga Priyadi meringis kesakitan. Agaknya Aji kekebalannya tidak mempan terhadap tangan kakek yang seperti jerangkong itu. Baiklah, eh yang, akan tetapi jangan cekik saya keras-keras. Kalau kesakitan, bagaimana saya dapat menggendongmu? Ternyata kedua kaki kakek itu tergantung lemas tidak dapat digerakkan. Akan tetapi sekali tubuhnya bergerak, tubuh itu sudah melayang ke atas punggung Priyadi dan tangan KTN tetap mencekik tengkuk, sedangkan tangan kanan memegang pundak. Priyadi merasa betapa ringannya tubuh kakek itu, seringan tubuh kanak-kanak saja. Akan tetapi, sungguh luar biasa, betapa kuat tenaganya ketika memukulnya tadi. Dan kakek ini tentu seorang yang amat jahat. Pikiran ini tiba-tiba saja timbul dalam benaknya. Selain wataknya yang jahat dapat dirasakannya ketika kakek itu memaksanya membawa keluar dari situ, juga kenyataan bahwa eh yang gurunya melumpuhkan kakinya dan memenjarakannya di sumur tua tentu karena orang ini jahat sekali. Akan tetapi, biarpun jahat, dia amat sakti mandraguna. Dan hal ini menguntungkan dirinya kalau saja kakek itu mau menurunkan ilmu-ilmunya kepadanya. Mendadak dia mendapat pikiran yang dianggapnya amat baik. Setelah tiba di dasar sumur, dia berhenti dan berkata, Eh yang, aku tidak mau membawamu naik cengkeraman pada tengkuknya menguat. Keparat, mengapa tidak mau bentak kakek itu? Sama saja eh yang mau bunuh saya di sini atau di atas. Aku yakin bahwa kalau kita sudah sampai ke atas sumur, eh yang akan membunuhku juga, hahaha, engkau pandai membaca pikiran orang. Memang tadinya aku berpikir begitu. Akan tetapi sekarang tidak. Kalau engkau mau membawaku keluar dari semua ini, aku tidak akan membunuhmu. Bersumpahlah dulu, eh yang pria diberani menuntut karena dia yakin bahwa kakek itu membutuhkan dia, maka tentu tidak akan membunuhnya. Jahanam berani engkau tidak percaya kepadaku? Ingat, aku ini jelek-jelek adalah wah yang gurumu. Limut manik adalah adik seperguruanku, tahu biar tenang hatiku, eh yang. Bersumpahlah dulu, hem, baiklah. Aku bersumpah tidak akan membunuhmu setelah engkau membawa aku keluar dari sumur ini, masih ada lagi, eh yang. Aku minta agar setelah eh yang ku bawa keluar dari sumur, eh yang akan mengangkat aku sebagai murid, apa? Engkau sudah mempelajari semua aji dari jatiku semua? Apalagi yang dapat ku ajarkan aji pukulan yang eh yang pergunakan tadi, aku ingin eh yang mengajarkannya kepadaku setelah aku membawa eh yang keluar dari sini, gila. Aji pukulan margapati yang kulatih selama puluhan tahun ku ajarkan kepadamu. Enak saja dengan aji margapati ini, aku ingin menjadi pendekar nomor satu di dunia. Dan aku dapat menjadi pembantu eh yang yang setia, pembantu dan murid yang akan mengangkat nama eh yang tinggi-tinggi. Tidak, aku tidak akan mengajarkan aji margapati kepada siapapun juga. Kepadamu pun tidak, kata kakek itu dengan kukuh. Kalau begitu aku tidak mau membawamu, naik dan keluar dari neraka ini, kata pria di sama kukuhnya. Cengkeraman tangan di tengkupnya itu menguat. Kau akan ku bunuh biarlah aku mati bersamamu, di neraka ini, eh yang. Kalau eh yang mau berjanji dengan sumpah bahwa eh yang akan mengajarkan aji margapati kepadaku, baru aku akan membawa eh yang naik, hening sejenak dan tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, engkau penuh keberanian. Engkau juga licik. Engkau seperti aku, di luarnya tampak bodoh akan tetapi sebetulnya mengandung kecerdikan luar biasa. Baiklah, aku akan mengajarkan margapati kepadamu. Priyadi, bersumpahlah dulu, eh yang agar kalau. Eh yang nanti melanggar sumpah dan membunuhku, biar aku mati, akan tetapi eh yang akan dikejar-kejar sumpah sendiri sehingga hidupmu tidak akan tenteram. Sialan baiklah. Aku bersumpah akan mengajarkan margapati kepadamu setelah engkau membawaku keluar dari sini. Nah, begitu baru baik, eh yang. Kita sama-sama untung. Apa eh yang berpikir akan dapat hidup sendiri di luar sana? Eh yang lumpuh dan tidak mempunyai apa-apa. Siapa yang akan merawat dan melayanimu? Akan tetapi kalau eh yang mengangkatku sebagai murid, aku akan mencarikan tempat tinggal yang tersembunyi bagi eh yang, aku yang akan mencarikan makanan dan minuman untuk eh yang, dan mencarikan pakaian untuk melindungi tubuh eh yang dari bawah dingin. Hehehe, untung engkau mengingatkan aku akan hal itu, Priyadi. Kalau aku sudah terburu, buru membunuhmu, tentu aku akan rugi besar, hayo kita naik pegang pundaku kuat-kuat, eh yang kata Priyadi, lalu dia memegang tali itu dan merayap naik dengan cepat. Beban tubuh kakek itu seperti tidak terasa olehnya. Dengan waktu cepat dia sudah tiba di atas sumur tua. Tiba, tiba kakek itu membuat gerakan dan tubuhnya sudah meloncat turun dari atas punggung Priyadi. Di bawah sinar bulan yang cukup terang Priyadi kini dapat melihat kakek itu dengan jelas. Keadaan kakek itu memang mengerikan. Tubuh yang seperti jerangkong itu saja sudah mengerikan. Wajahnya seperti tengkorak hidup, akan tetapi sepasang matanya mencorong. Kini Priyadi dapat melihat dia berdiri, bukan berdiri di atas kedua kaki seperti biasa, melainkan bersimpuh. Kedua kakinya ditekuk tidak berdaya. Agaknya dia lumpuh dari paha ke bawah. Akan tetapi ketika dia mendekati Priyadi, tubuhnya mencelat seperti seekor kata saja, ringan dan cepat. Kiranya kakek ini dapat leluasa bergerak dengan berloncatan, akan tetapi tentu saja kemampuan itu tidak cukup untuk membuat dia dapat keluar dari dalam sumur yang cukup dalam itu. Priyadi, aku harus tinggal di mana? Jangan sampai terlihat orang lain, aku tidak ingin menjadi perhatian orang sebelum dapat berpakaian dan muncul secara wajar di depan orang banyak, kata kakek itu, agak bingung. Nah, jelaslah bahwa Eang membutuhkan aku, bukan? Jangan khawatir, Eang. Mari kita pergi ke balik bukit. Di sana terdapat banyak guha dan tempat itu jarang didatangi orang. Eang dapat tinggal di sebuah di antara guha guba itu untuk sementara waktu. Apakah Eang minta digendong lagi tidak perlu. Setelah berada di sini, aku dapat bergerak sendiri. Apakah kau kira akan dapat berlari lebih cepat daripada aku? Hayo tunjukkan ke mana kita akan menuju. Priyadi menunjuk ke puncak bukit. Kita akan melalui puncak bukit itu lalu turun ke balik puncak bagus. Mari kita berlumba, siapa yang dapat sampai ke puncak itu lebih dulu tentu saja priyadi memandang rendah kepada kakek itu. Sesakti-saktinya, kakek yang kedua kakinya sudah lumpuh itu mana mampu berlari cepat. Engkau akan kalah, Eang. Aku sudah mempelajari Aji Harina Legawa dan dapat berlari cepat seperti seekor kijang. Hahaha. Aji Harina Legawa. Aku menguasai Aji kecepatan yang jauh lebih dari itu. Ku sebut Aji itu Aji Tunggang Maruto. Hayo kita berlumba. Berangkatlah engkau lebih dulu, nanti ku susul priyadi tidak percaya akan tetapi juga merasa girang. Kalau benar kata kakek itu, berarti dia akan dapat mempelajari banyak ilmu yang hebat-hebat dari kakek ini. Maka dia mengerahkan tenaganya, menggunakan Aji Harina Legawa dan tubuhnya sudah melesat bagaikan kijang melompat ke depan dan dia berlari cepat ke arah puncak bukit. Akan tetapi ketika dia berada di puncak bukit dengan nafas agak terengah karena dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, dia melihat kakek lumpuh itu sudah berdiri atau duduk di atas sebuah batu sambil tertawa-tawa. Hahaha, larimu lambat sekali, priyadi-priyadi yang cerdik langsuok saja menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu sambil menyembah. Saya yang bodoh mohon banyak petunjuk dari eyang yang sakti mandraguna, hahaha, jangan khawatir, bocah bagus. Dalam waktu yang tidak lama engkau akan menjagoi di seluruh nusantara mereka lalu menuruni puncak dan menuju kebalik bukit itu. Priyadi membawa kakek itu ke daerah yang berbatu-batu dan menar saja di dinding bukit itu terdapat banyak guha. Mereka memilih sebuah guha terbesar dan disitulah kakek itu tinggal untuk sementara waktu. Priyadi lain mengumpulkan rumput dan jerami kering untuk dijadikan silam di lantai guha, membersihkan guha itu dan menjelang subuh dia berpamit, Eyang, sekarang saya mohon diri lebih dulu, karena kalau saya tidak pulang, tentu bapak guru dan para saudara seperguruan akan mencari saya dan mencurigai saya. Siang nanti saya akan mencari kesempatan untuk berkunjung ke sini membawa makanan. Dan minuman untuk eyang, juga akan saya bawakan seperangkat pakaian untuk eyang. Sebelum saya pergi, bolahkah saya mengetahui nama eyang hehehe, anak baik. Aku gerang tidak membunuhmu. Ternyata engkau memang amat berguna bagiku. Ketahuilah, aku masih terhitung kakak seperguruan mendi yang resi limut manik, adapun nama julukanku dahulu adalah resi ekomolo. Nama besarku terkenal di seluruh Mataram, bahkan di Mataram aku dijuluki orang ala Palak Mataram. Nah, pergilah dan cepat kembali membawa makanan yang enak-enak. Di neraka itu, aku hanya makan jamur-jamur mentah dan lumut-lumut dan hanya setiap malam Jumat gurumu mengirimkan makanan yang pantas. Aku ingin sekali makan daging sapi atau daging kambing. Priyadi meninggalkan tempat itu, menyeberangi puncak bukit dan sebelum ayam berkokok dia sudah kembali ke dalam kamar di pondoknya. Dia bekerja di ladang bersama para murid lain seperti biasa dan setelah dia memperoleh kesempatan, dia membawa makanan dan juga seperangkat pakaiannya sendiri untuk diberikan kepada resi ekomolo. Resi ekomolo gembira sekali. Pakaian bersih segera dikenakan di tubuhnya dan dia pun makan minum dengan lahapnya. Setelah kinyang, dia pun memandang kepada pemuda itu dan berkata, Aku suka padamu, Priyadi. Aku akan mengajarkan ilmu-ilmuku yang hebut kepadamu mulai sekarang. Engkau harus mempelajari dan melatih ilmu-ilmu yang kuajarkan dengan baik. Terima kasih, Eyang. Akan tetapi saya harus mencari waktu yang luang. Sebaiknya setiap malam, kalau semua orang sudah tidur, saya datang ke sini dan belajar ilmu dari Eyang. Kalau tidak demikian, tentu akan ada orang yang mengetahuinya. Baik, memang aku tidak ingin ada orang mengetahuinya. Engkau adalah murid Jatikusumo dan kuliat engkau sudah mempelajari ilmu-ilmu aliran Jatikusumo dengan baik. Karena ilmu-ilmu yang kurangkai juga berdasarkan aliran Jatikusumo, maka aku yakin dalam waktu cepat engkau akan dapat menguasainya. Kalau engkau sudah mewarisi ilmu-ilmu yang kuajarkan, engkau harus menjadi ketua Jatikusumo, karena tidak akan ada orang di Jatikusumo yang akan mampu menandingimu. Bahkan gurumu sendiri bagawan sindu sakti tidak akan dapat mengalahkanmu akan. Tetapi, Eyang seru priyadi dengan metu, terbelalak karena terkejut mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin saya akan mampu mengalahkan Bapak Guru? Hahaha engkau masih meragukan kemampuanku? Dengar. Dahulu, di antara perguruan kami, tingkat kepandaianku yang paling tinggi. Sampai kemudian guru kami. Menurunkan dua pusaka berikut ilmunya kepada resi limut manik sehingga terpaksa aku kalah olehnya. Resi limut manik dapat mengalahkan aku berkat dua ilmu yang dirahasiakan guru kami dan kemudian diturunkan kepada resi limut manik. Kalau tidak oleh kedua ilmu itu, tidak ada yang mampu menandingiku dua pusaka dan ilmunya itu. Apa saja, Eyang ada dua buah pusaka yang oleh Bapak Guru diberikan kepada resi limut manik berikut ilmunya. Yang pertama adalah pedang kartika sakti berikut ilmu pedangnya dan yang kedua adalah pecut bajerakirana berikut ilmu pecutnya. Ilmu-ilmu dan pusaka itu merupakan pusaka dan ilmu rahasia, maka tentu resi limut manik tidak akan memberikan kepada para muridnya dan gurumu tentu juga tidak memiliki pusaka dan menguasai ilmunya. Akan tetapi tentang ilmu pedang kartika sakti, engkau tidak perlu khawatir karena aku telah merangkai ilmu margapati yang mampu mengalahkan lima pedang kartika sakti. Hanya yang ku khawatir kau pecut sakti bajerakirana itu. Pecut itu hebat sekali, demikian pula ilmu pecutnya dan agaknya akan sukar sekali dapat mengalahkan ilmu itu. Karena itu, engkau harus menyelidiki di mana adanya dua pusaka berikut ilmu-ilmunya yang tertulis dalam kitab. Kalau engkau mampu menguasai kedua ilmu itu, bukan saja semua murid catiku semua tidak mampu menandingimu, bahkan seluruh pendekar di Nusantara tidak ada yang akan mampu mengalahkan mu pria diteringat akan cerita Mahaso Seto dan Rahmi tentang kedua macam pusaka dan ilmu-ilmunya itu. Setelah Sengresi Limut Manik meninggal dunia dua macam pusaka dan ilmunya itu telah terjatuh ke tangan dua orang cucu muridnya, yaitu Puteri Wandansari dan seorang pemuda bernama Sutejo. Pedang dan ilmu pedang Kartika Sakti telah dikuasai oleh Puteri Wandansari, adik seperguruannya sendiri, sedangkan pecut Sakti Bajra Kirana berikut kitabnya telah dikuasai Sutejo. Akan tetapi hal ini tidak diceritakannya kepada Resi Ekomolo dan disimpannya sendiri sebagai rahasia hatinya. Kalau disampaikan sekarang, hal itu tentu akan meresahkan Sengresi dan jangan-jangan akan mengubah niatnya untuk mewariskan ilmu-ilmunya kepadanya. Karena itu dia pun menyembah dan menjawab. Baik, Eyang. Semua pesan Eyang akan saya perhatikan dan junjung tinggi. Setelah menerima ilmu-ilmu dari Eyang, Saya akan berusaha untuk mencari dan mendapatkan dua pusaka dan ilmunya itu, mulai malam nanti, datanglah ke sini. Aku akan mulai mengajarkan ilmu-ilmu simpananku kepadamu. Akan tetapi pesanku yang tidak boleh kau langgar, yaitu sebelum aku menyatakan ilmu-ilmumu sudah sempurna dan tamat belajar, engkau tidak boleh sekali-kali memergunakan ilmu itu untuk bertanding dengan orang lain sehingga ilmu itu akan diketahui orang baiklah, Eyang saya berjanji akan melaksanakan perintah Eyang. Demikianlah, mulai malam hari itu pria di digembleng oleh si Eko Molo dan karena memang dia telah menguasai dasar ilmu silat aliran, Jatikusumo sedangkan ilmu-ilmu yang dirangkai oleh kakek itu juga berdasarkan aliran Jatikusumo, maka dia dapat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan dengan mudah. Memang pada dasarnya pemuda ini juga memiliki bakat yang amat baik. Dia menerima ilmu-ilmu yang langka, seperti ilmu keringanan dan kecepatan tubuh tunggang Maruto yang membuat dia dapat bergerak seperti angin cepatnya, ajib pukulan Margopati yang hebat bukan kepalang karena angin pukulannya saja sudah cukup untuk membunuh lawan. Selain itu, yang membuat pria digirang bukan main adalah ketika kakek itu mengajar keadia aji pengasihan Mimi Muntuno dan aji penyerepan Begonondo. Juga dia diberi aji jerit Nogo, yaitu semacam ilmu pekek yang dapat membuat lawan runtuh semangatnya dan juga membuat semua serangan sihir menjadi punah. Setiap malam pria dimendatangi goha itu dan berlatih dengan tekun, juga di waktu siang, apabila terdapat kesempatan menyendiri di kamarnya, dia berlatih dengan rajin sekali. Bagawan Sindu Sakti dihadap keempat orang muridnya, yaitu Maheso Seto, Rahmini, Priyadi dan Cangak, Awu. Bagawan Sindu Sakti yang sudah tua, berusia hampir 70 tahun itu sudah mulai lemah dan sakit-sakitan. Menyadari akan hal ini, dia lalu memanggil semua muridnya, yaitu murid kepala yang semua berjumlah lima orang bersama Puteri Wan dan Sari. Karena Seng Puteri tidak berada di situ dan sudah pulang ke Mataram, maka dia hanya memanggil empat orang muridnya itu. Mereka berkumpul di ruangan depan yang luas. Bagawan Sindu Sakti duduk bersilah di atas sebuah dipan dan empat orang muridnya duduk bersimpuh di atas lantai. Murid-muridku, sekarang ku kira sudah tiba saatnya bagi kita untuk membicarakan soal perguruan kita Jatiku Sumo. Aku sudah mulai tua dan lemah, tidak bersemangat lagi untuk bekerja keras padahal untuk memajukan perguruan, kita membutuhkan semangat muda yang bernyala-nyala. Akan tetapi sebelum kedudukan ketua ku serahkan kepada kalian murid-muridku, terutama sekali tentu saja kepada Mahesho Seto sebagai murid kepala yang pertama, aku ingin membicarakan tentang pusaka-pusaka Jatiku Sumo yang kini telah lepas dari tangan Mendiang Eyang Guru Kalian Resilimut Manik. Kalian sudah yakinkah, Mahesho Seto, Rahmini dan Cangat Awu, bahwa pusaka Pedang Kartika Sakti dan kita pelajaran ilmu Pedang Kartika Sakti berada di tangan Puteri Wanda Nuri, dan kita pelajaran ilmu Pecut Bajra Kirana berada di tangan murid-murid Mendiang Adi Bagawan Sidik Paningal yang bernama Sutejo. Kami bertiga mendengar sendiri pengakuan mereka berdua. Bapak Guru, Pedang dan Kitab Kartika Sakti berada di tangan dia jengwan dan sari dan kitab Bajra Kirana berada di tangan Sutejo murid-murid Mendiang Paman Bagawan Sidik Paningal itu. Sedangkan Pecut Sakti Bajra Kirana menurut keterangan mereka berdua di tangan Paman Bagawan Jaladara, Hmm, aku masih merasa heran dan aneh sekali mendengar betapa Adi Bagawan Jaladara mengeroyok dan membunuh Bapak Guru Resilimut Manikata Bagawan Sindu Sakti sambil mengelus jenggotnya yang putih. Akan tetapi, kedua pusaka dan kitabnya itu seharusnya berada di sini, karena dua benda berharga itu merupakan pusaka perguruan Jatiku Sumo. Karena itu kalian berempat mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kembali benda-benda itu agar perguruan Jatiku Sumo tidak kehilangan pusakannya. Untuk mendapatkan kembali Pedang Kartika Sakti dan kitabnya, ku rasa tidaklah sukar karena kedua benda itu berada di tangan Puteri Wandang Sari, adik seperguruan kalian sendiri. Kalian dapat membujuknya untuk mengembalikannya ke sini. Ada pun tentang Pecut Bajra Kirana, kalian temui lah paman kalian Bagawan Jaladara dan katakan bahwa aku yang minta agar dia menyerahkan Pecut Pusaka itu kepada perguruan kita, sedangkan kitab pelajaran Pecut Bajra Kirana dapat kalian minta dari tangan Sutejo. Kalau dia tidak mau menyerahkannya, kalian boleh menggunakan kekerasan, karena dia sebagai murid aliran Jatiku Sumo berarti telah menentang perguruan sendiri, ketika itu, saya dan dia jeng Rahmini juga sudah ingin merampas kedua kitab dan Pedang Kartika Sakti dari tangan Sutejo dan dia jeng Wandang Sari dengan kekerasan, akan tetapi Adi Changat Awu mencegah dan mengatakan bahwa tidak baik ribut dengan saudara seperguruan sendiri dan menyarankan agar kami melapor kepada Bapak Guru, Hmm, memang benar pendapat Changat Awu. Akan tetapi kalau mereka tidak mau menyerahkan pusaka dan kitab yang sudah menjadi hak perguruan Jatiku Sumo itu, terpaksa kita harus mempergunakan kekerasan. Nah, sekarang selagi kita berkumpul, kalau sekiranya ada sesuatu yang hendak kalian tanyakan, Maka katakanlah saya hendak bertanya, Bapak Guru untuk membujuk dia jeng Wandang Sari mengembalikan pedang dan kitabnya, tentu saja merupakan hal yang mudah dilakukan. Apalagi kalau kami katakan bahwa Bapak Guru yang memerintahkan, tentunya akan menurut dan menyerahkan pusaka itu. Untuk mengambil kembali kitab Bajra Kirana dari tangan Sutejo juga bukan hal yang sukar karena kalau pemuda itu tidak mau menyerahkan, dan kami menggunakan kekerasan, tentu dia tidak dapat menolak lagi dan tidak akan mampu melawan kami. Akan tetapi bagaimana kalau Paman Bagawan Jaladara menolak untuk memberikan pecut Bajra Kirana kepada kami? Kami tidak beranimi lawannya dan tentu akan kalah, kata Mahsa Seto. Kata-kata bantahan sudah berada di ujung lidah priyadi. Hampir saja dia mengatakan bahwa dia sanggup untuk menandingi dan menang melawan Paman Guru mereka, Bagawan Jaladara. Akan tetapi segera dia teringat akan pesan resi Ekomolo, maka dia menahan diri dan diam saja sambil menundukan mukanya. Hem, kalau Pamanmu Bagawan Jaladara menolak untuk menyerahkan pecut Bajra Kirana, biar aku sendiri yang akan menghadapinya, kata Bagawan Sindu Sakti. Akan tetapi aku sungguh tidak mengerti dan masih merasa heran sekali mendengar bahwa mendiang Bapak Guru Limut Manik menyerahkan kitab-kitab pelajaran pecut Bajra Kirana dan pedang Kartika Sakti kepada Sutejo dan Wandansari. Padahal Bapak Guru pernah bercerita bahwa kedua ilmu simpanan dari aliran Jatikusumo itu tidak akan diturunkan kepada siapapun juga karena kedua ilmu itulah yang sanggup menundukan iblis itu, priyadi terkejut dan teringat akan gurunya yang masih menjadi rahasia. Bapak Guru, siapa yang Bapak Guru maksudkan dengan iblis yang hanya dapat ditundukan oleh kedua ilmu pusaka itu tanyanya. Bagawan Sindu Sakti tampak terkejut, dan dia merasa bahwa dia telah kelepasan bicara. Ah, tidak, dia adalah seorang jahat yang Sakti Mandraguna, akan tetapi telah ditundukan oleh mendiang eh yang guru kalian, jawabnya mengelak. Akan tetapi priyadi tidak merasa puas. Dia yakin bahwa apa yang disinggung gurunya itu mengenai diri resi Ekomolo, maka dia pun mengejar dengan hati-hati agar jangan membocorkan rahasianya. Bapak Guru, saya telah mengenal saudara-saudara seperguruan Bapak Guru, yaitu mendiang Paman Bagawan Sidik Paningal dan Paman Bagawan Jaladara. Akan tetapi saya tidak mengenal siapa saudara seperguruan mendiang eh yang resi limut manik. Jatiku Sumo adalah sebuah perguruan besar, kiranya tidak mungkin kalau yang mewarisi hanya mendiang eh yang guru seorang. Saya kira perlu sekali bagi saya untuk mengenal siapa adanya para Paman eh yang guru agar kelak kalau bertemu dengan murid-murid dan keturunan mereka tidak akan menjadi asing. Bapak Guru, Bagawan Sindu Sakti menghela nafas dan sampai beberapa lamanya tidak dapat menjawab. Apa yang dikatakan kakang priyadi itu ada benarnya, Bapak Guru. Saya sendiri juga ingin sekali mengetahui siapa adanya para Paman eh yang guru saya, kata Changat Awu, raksasa muda itu. Kami berdua juga ingin sekali mendengar riwayatnya, Bapak Guru, kata Moheso Seto dan istrinya, Rahmini mengangkuk menyetujui. Beberapa kali Bagawan Sindu Sakti menghela nafas panjang. Hem, agaknya riwayat itu memang sudah semestinya kalian ketahui agar dapat kalian jadikan contoh. Baiklah, akan ku ceritakan semuanya mengapa kedua pusaka itu tidak diajarkan kepada para murid, dan mengapa pula pecut Sakti Bajrakirana menjadi pusaka lambang kebenaran Jatikusumo kembali Bagawan Sindu Sakti berhenti sampai lama dan beberapa kali menghela nafas panjang. Sementara itu, empat orang muridnya menunggu dao mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan suaraan Fai yang lembut dia lalu bercerita, beginilah ceritanya. Resi Jatikusumo pendiri dari perguruan Jatikusumo, memiliki dua orang murid kepala, yaitu Resi Limut Manik dan Resi Ekomolo. Biarpun Resi Ekomolo merupakan murid tertua dan memiliki ilmu kepandaian tertinggi, namun Maharisi Jatikusumo tidak begitu menyukainya karena wataknya yang keras dan juga akhir-akhir ini menunjukkan bahwa dia seorang yang masih menjadi hamba nafsu-nafsunya sendiri. Oleh karena itu, diam-diam Resi Jatikusumo memberikan dua buah pusaka berikut ilmunya kepada Resi Limut Manik. Dua buah pusaka itu pertama adalah pecut Bajrakirana berikut ilmunya dan pedang Kartika Sakti berikut ilmunya. Bahkan pecut Sakti Bajrakirana dijadikan lambang kebesaran perguruan Jatikusumo dan Resi Jatikusumo mengumumkan kepada semua muridnya bahwa barang siapa memegang dan memiliki pecut itu, maka berarti dia memiliki kekuasaan penuh di Jatikusumo dan harus ditaati semua murid lain. Sebagai pemilik pecut Sakti Bajrakirana dan pedang Kartika Sakti Seng Resi Limut Manik menggantikan kedudukan sebagai ketua perguruan Jatikusumo setelah Resi Jatikusumo meninggal dunia. Resi Ekomolo yang menjadi murid tertua, tentu saja merasa tidak senang, iri hati dan marah sekali, akan tetapi karena hal itu sudah menjadi peraturan yang dipesankan guru mereka, dia tidak dapat menentangnya, akan tetapi, setelah gurunya meninggal dunia, Resi Ekomolo semakin menjadi liar. Dia semakin dalam terperosok ke dalam cengkeraman nafsu-nafsunya sehingga dia melakukan segala macam perbuatan sesat. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, tidak ada yang dapat menghalangi perbuatannya. Merampas harta benda orang, merampas istri atau anak gadis orang, bahkan memperkosa wanita menjadi kebiasaannya sehingga namanya tersohor sebagai seorang penjabat yang amat kejam, mudah saja membunuhi orang yang tidak berdosa. Resi Limut Manik sebagai ketua Jatikusumo dengan segala kesabarannya berusaha untuk memberi nasihat dan peringatan kepada kakak seperguruannya yang menyeleweng itu namun semua nasihatnya tidak diturut, bahkan perbuatan jahat Resi Ekomolo semakin nekat dan liar. Ketika Resi Ekomolo memperkosa beberapa orang murid wanita Jatikusumo dan membunuh beberapa orang murid pria, kesabaran Resi Limut Manik sudah dibatas kemampuannya. Siapapun yang menjadi penghalang bagi Resi Ekomolo tentu dibunuhnya dan Resi Limut Manik tahu bahwa kalau hal itu dibiarkannya saja, maka akan semakin banyak jatuh korban yang tidak berdosa. Yang paling akhir dari kejahatan Resi Ekomolo dan yang membuat Resi Limut Manik tidak dapat bersabar lagi adalah ketika Resi Ekomolo berusaha menggagai istri Resi Limut Manik namun gagal karena wanita itu lebih dulu membunuh diri dengan sebatang keris. Wanita itu memilih mati daripada tubuhnya di jama Resi Ekomolo. Bagian 26 Wah, jahat sekali seru Rahmini ketika mendengar penuturan gurunya itu. Sungguh kejam kata pula Cangat Awu. Maheso setodiam saja dan pria di yang mendengarkan ini membayangkan keadaan Resi Ekomolo sekarang yang sudah menjadi gurunya. Memang jahat dan kejam sekali Resi Ekomolo seolah telah merubah menjadi iblis karena merasa tidak ada yang berani menghalangi perbuatannya. Bapak Guru Resi Limut Manik yang kematian istrinya itu lalu bertindak, menegur kakak seperguruannya itu akan tetapi Warsi Ekomolo malah menantangnya. Terjadilah perkelahian yang dasyat. Keduanya sama Sakti Mandraguna, bahkan Bapak Guru Resi Limut Manik nyaris kalah karena Saktinya Warsi Ekomolo. Mereka bertanding sampai setengah hari dan akhirnya Bapak Guru terdesak. Karena dirinya terancam bahaya maut Bapak Guru lalu mengeluarkan Aji Bajra Kirana, menggunakan pecut sakti itu. Dengan Aji Kesaktian yang amat hebat ini, barulah Warsi Ekomolo dapat dikalahkan. Kedua kakinya terkena lecutan pecut sakti dan menjadi lumpuh. Bapak Guru Resi Limut Manik masih tidak tega untuk membunuhnya, hanya menyingkirkannya dari dunia ramai agar dia tidak membuatulah yang jahat lagi karena biarpun kedua kakinya sudah lumpuh, namun dia tetap saja memiliki kesaktian yang tidak sembarang orang mampu menandinginya. Nah, begitulah ceritanya. Karena itu, maka untuk berjaga-jaga, Bapak Guru Limut Manik tidak menurunkan kedua ilmu yang merupakan pusaka itu kepada para muridnya. Bahkan aku sendiri tidak diajari kedua ilmu itu, setelah Bagawan Sindu Sakti selesai bercerita, suasana menjadi hening sekali. Empat orang murid itu terkesan sekali oleh cerita itu. Tak disangkanya bahwa di perguruan Jaktiku Sumo ada riwayat yang demikian mencemarkan nama besar perguruan mereka. Dan sekarang, di mana adanya UAE yang guru yang bernama Resi Ekomolo itu, Bapak Guru tanya priyadi dengan suara yang wajar. Sampai lama Bagawan Sindu Sakti tidak menjawab, melainkan menghela nafas panjang. Akhirnya dia berkata dengan suara datar. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, sudah meninggal dunia ataukah masih hidup. Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan dia. Yang sudah menerima hukumannya dan mudah-mudahan cerita ini dapat menjadi contoh bagi kalian agar jangan sampai melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran dan kebaikan, diam-diam priyadi mencatat bahwa orang lumpuh yang kini menjadi gurunya adalah seorang yang amat jahat, licik dan juga kejam. Dia harus berhati-hati menghadapi orang seperti itu, walaupun orang itu telah menjadi gurunya dan kini sedang menurunkan ilmu-ilmu simpanannya kepadanya. Pada saat itu terdengar suara orang-orang bicara di depan pondok dan muncullah seorang murid jati kusumo melapor kepada Bagawan Sindu Sakti. Paman guru Bagawan Jaladara datang berkunjung mendengar laporan ini, Bagawan Sindu Sakti mengangguk-angguk dan berkata, kebetulan sekali dia, datang. Silakan masuk. Murid jati kusumo itu lalu keluar dan tak lama kemudian Bagawan Jaladara muncul. Melihat betapa dia disambut pandang matu yang tajam menyelidik dan alis berkerut dari kakak seperguruan dan para murid keponakannya, Bagawan Jaladara hanya tersenyum lebar. Mukanya yang hitam itu tidak membayangkan sesuatu dan tubuhnya yang tinggi besar melangkah dengan tegapnya ke dalam ruangan itu. Kakang Sindu Sakti, aku menguapkan salam kata Bagawan Jaladara dengan suara lantang dan ramah. Terima kasih, Adi Jaladara. Kebetulan sekali engkau datang. Kami memang sedang membicarakan tentang engkau dan perbuatanmu yang membuat aku sungguh merasa heran dan tidak mengerti. Eh, perbuatanku yang manakah yang membuat engkau merasa heran dan tidak mengerti? Kakang Sindu Sakti tanya Bagawan Jaladara dengan matu, terbelalak dan pandang mata penuh pertanyaan. Mengapa engkau begitu tega hati mengeroyok dan membunuh Bapak Guru si Limut Manik tanya Bagawan Sindu Sakti dengan sinar matu, tajam penuh selidik? Bagawan Jaladara terlonjak dari tempat duduknya. Hei, siapa yang mengatakan hal itu teriaknya penasaran. Tiga orang muridku ini yang menceritakan kepadaku, yaitu Maheso Seto, Rahmini, dan Cangat Awu. Bagawan Jaladara memandang kepada mereka bertiga dan berseru kepada Maheso Seto. Maheso Seto aku selama ini mengenalmu sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Kenapa sekarang engkau menceritakan kebohongan di depan gurumu? Apakah engkau menyaksikan sendiri aku membunuh Bapak Guru Limut Manik? Sesungguhnya kami bertiga tidak melihatnya sendiri, Paman Bagawan Jaladara. Kami hanya mendengar keterangan dari Sutejo dan Diajeng Puteri Wandansari bahwa Paman dan tiga orang lain telah mengeroyok ERC sehingga ERC terluka dan meninggal dunia, itu fitnah besar. Kakang Sindu Sakti, sekarang aku mengerti para muridmu hanya mendengar fitnah itu dari Sutejo dan Wandansari. Hal ini tidak aneh karena sebetulnya yang membunuh Bapak Guru Resi Limut Manik, bukan lain adalah Sutejo dan Wandansari sendiri. Ucapan ini tentu saja membuat Bagawan Sindu Sakti dan empat orang muridnya menjadi terkejut bukan main. Kalau mendengar Sutejo yang membunuh, hal itu tidaklah amat mengherankan karena pemuda itu bukan langsung murid Jatiku Sumo. Akan tetapi Puteri Wandansari membunuh yang gurunya sendiri, Adi Jaladara. Bagaimana engkau bisa menuduh Wandansari yang melakukan pembunuhan terhadap Bapak Guru? Apa buktinya? Jangan sembarangan menuduh tanpa bukti kata Bagawan Sindu Sakti yang tentu saja membela muridnya. Tenanglah, Kakang Sindu Sakti. Aku bukan hanya sembarangan menuduh tanpa alasan yang kuat. Dengarkan ceritaku. Engkau tentu sudah mendengar betapa Mataram bersikap sewenang-wenang terhadap para Adipati dan Bupati di daerah timur, di antaranya Wirosobo. Karena itu Wirosobo berusaha untuk membebaskan diri dari cengkeraman Mataramah. Sebagai kawula Wirosobo tentu saja aku memela Wirosobo. Aku menghadap Bapak Guru dan engkau pun tahu bahwa Bapak Guru Resilimut Manik berasal dari daerah Wirosobo, sehingga dia menjadi kawula Wirosobo pula. Maka sudah sepatutnya kalau Bapak Guru juga membela dan berpihak kepada Wirosobo. Beliau menyatakan ini kepadaku, bahkan Bapak Guru menyerahkan pecut Sakti Bajra Kirana untuk disampaikan kepada Kakang Sindu Sakti sebagai ketua Jatiku Sumo dan untuk dipergunakan berjuang membela Wirosobo dari penjajah Mataram. Kata-kata Jaladara ini diucapkan penuh semangat. Akan tetapi mana pusaka itu? Kenapa engkau tidak juk menyerahkannya kepada kutuntut bagawan Sindu Sakti? Aku memang tidak berani membawanya, Kakang Sindu Sakti. Aku takut kalau-kalau Sutejo dan Wandansari akan menghadangku dan merampas pecut Bajra Kirana itu. Aku masih menyimpannya di rumahku, akan tetapi sudah pasti akan kuserahkan kepadamu. Sekarang kulanjutkan ceritaku. Ketika untuk kedua kalinya aku datang berkunjung kepada pokan Bapak Guru, aku melihat kedua cantrik penggik dan pungguk sudah menggeletak tewas di depan pondok, dan Bapak Guru juga telah tewas di dalam pondok. Dan di situ terdapat Sutejo dan Wandansari. Tidak salah lagi, kedua orang pengkhianat itu yang telah membunuh eyang guru mereka sendiri akan tetapi apa sebabnya? Apa alasannya untuk memperkuat tuduhanmu itu alasannya mudah dan wajar saja, Kakang Sindu Sakti? Tentu saja Wandansari membela kerajaan ayahnya dan agaknya Sutejo juga membela Mataram. Keduanya membela Mataram, maka mereka tentu saja memusuhi Bapak Guru yang membela Wirosobo. Itulah sebabnya mengapa mereka membunuh Bapak Guru, bagauan Sindu Sakti menggeleng-geleng kepala, mengerutkan alis, hatinya masih bimbang ragu. Alasan itu belum kuat. Bagaimanapun juga, Mataram belum berperang secara terbuka melawan Wirosobo, mengapa mereka harus membunuh Bapak Guru yang berpihak kepada Wirosobo? Maaf, Bapak Guru. Saya kira saya menemukan alasan yang amat kuat untuk itu. Kata pria di tiba-tiba kepada gurunya. Semua orang memandang kepada pemuda ini. Alasan apa itu, pria di Bapak Guru, kalau benar Sutejo dan Diajeng Wandansari yang membunuh Ersi Limut Manik, tentu alasannya untuk merampas dua pusaka Jatikusumo itu. Bukankah buktinya pedang pusaka Kartika Sakti berikut kitabnya sudah berada di tangan Diajeng Wandansari, sedangkan kita pecut bajerakirana berada di tangan Sutejo tepat sekali perkiraan itu dan aku yakin memang itu juga merupakan alasan yang amat kuat selain sikap permusuhan mereka terhadap Bapak Guru karena Bapak Guru berpihak kepada Wirosobo. Kakang Sindu Sakti, kita harus merampas kedua kitab pusaka dan pedang Kartika Sakti itu. Adapun pecut Sakti bajerakirana yang sudah berada di tanganku, akanku serahkan kepadamu dengan pengawalan ketat agar tidak ada yang merampasnya di tengah perjalanan. Akan tetapi karena aku mengemban perintah mendiang Bapak Guru bahwa pecut Sakti bajerakirana itu harus dipergunakan untuk membela Wirosobo maka aku minta keyakinan dari Kakang Sindu Sakti bahwa Kakang akan bersedia membantu Wirosobo dan menentang Mataram. Bagawan Sindu Sakti mengangguk-angguk. Mendengar alasan yang dikemukakan pria di itu, dia pun mulai percaya bahwa Sutejo dan Wandansari yang telah membunuh Hersi Limut Manik untuk menguasai dua kitab pusaka itu. Baiklah, Adi Jaladara. Aku berjanji akan membantu Wirosobo karena mendiang Bapak Guru telah memerintahkan demikian. Cepat bawa ke sini pecut Sakti bajerakirana dan aku akan mengerahkan para muridku untuk merampas kembali pusaka Kartika Sakti dan dua kitab pelajaran itu dari tangan para pengkhianat itu. Setelah menerima jamuan makan dari kakak seperguruannya, Bagawan Jaladara lalu berpamit dan meninggalkan perkampungan Jatikusumo di pantai Laut Kidul daerah Pacitan itu. Bagawan Sindu Sakti sudah termakan hasutan Bagawan Jaladara. Dia mulai percaya akan dugaan pria di bahwa yang membunuh Hersi Limut Manik adalah Sutejo dan Wandansari, karena agaknya tidak mungkin kalau gurunya itu mewariskan doa pusaka itu kepada cucu muridnya kalau hendak diwariskan dua aji yang dirahasiakan itu, tentu akan diwariskan kepadanya, bukan kepada Sutejo atau Wandansari. Dia lalu berunding lagi dengan empat orang muridnya. Sekarang kalian harus berbagi tugas. Mahesho Seto dan Rahmini, Kalian kuserahi tugas untuk mengunjungi Puteri Wandansari dan bujuklah ia dengan halus, katakan bahwa aku yang minta agar ia suka menyerahkan pedang Kartika Sakti dan kitab pelajarannya. Ingatkan ia bahwa ia adalah murid Jatikusumo dan bahwa pusaka itu milik perguruan Jatikusumo, maka baru dikembalikan kepadaku. Dan kalian berdua, Priyadi dan Cangat Awu, Kalian kuserahi tugas untuk mencari Sutejo. Kalau dapat, kalian juga bujuk dia agar menyerahkan kitab pelajaran ilmu Pecut Bajirakirana kepadaku. Kalau menolak, kalian boleh mempergunakan kekerasan untuk menundukkan dia dan merampas kitab itu. Empat orang murid itu menyatakan kesanggupan mereka dan setelah berkemas membawa bekal perjalanan yang mungkin memakan waktu lama dan jauh itu, mereka lalu pergi meninggalkan perkampungan Jatikusumo. Mahesho Seto dan Rahmini mengambil jalan mereka sendiri karena tujuan mereka sudah pasti, yaitu kerajaan Mataram mengunjungi Puteriwan dan Sari yang tentu berada di Istana Sultan Agung di Mataram. Priyadi dan Cangat Awu tidak mempunyai tujuan tertentu karena mereka tidak tahu di mana adanya Sutejo. Mereka harus mencarinya. Adi Cangat Awu, kata Priyadi setelah mereka keluar dari perkampungan Jatikusumo. Karena dia berpihak kepada Mataram, maka aku yakin bahwa Sutejo tentu berada di daerah Mataram. Kita mencari dia ke sana, akan tetapi karena Mataram itu luas maka. Kurasa paling baik kalau kita berpencar. Dengan berpencar kita mendapat lebih banyak kemungkinan bertemu dengan Sutejo. Kurasa murid Paman Bagawan Sidik Paningal itu bukan merupakan lawan yang terlalu kuat untuk kita, Adi Cangat Awu. Kalau engkau atau aku bertemu dengan dia, kita minta baik-baik kitab Bajra Kirana. Kalau dia tidak mau memberikan jangan takut, serang saja dan rampas kitabnya dari tangannya, Cangat Awu tidak sependapat dengan kakak seperguruannya. Dia tidak berani memandang ringan kepada Sutejo. Akan tetapi karena tidak ingin dianggap takut oleh Priyadi, dia pun setuju saja. Demikianlah, keduanya berpisah. Sama sekali Cangat Awu tidak pernah menduga bahwa Priyadi sama sekali tidak pergi ke Mataram, melainkan diam-diam dia menuju ke balik bukit di belakang perkampungan Jati Kusumo, menemui Resi Ekomolo. Karena dia tahu bahwa Bagawan Sindu Sakti tentu mengira dia sedang melakukan perjalanan mencari Sutejo, maka kini dia dapat siang malam berada di Guha bersama Resi Ekomolo, berlatih dengan rajin. Dia bercita-cita besar, tidak saja menjadi ketua Jati Kusumo, akan tetapi juga kalau ilmu-ilmunya sudah sempurna, dia akan merampas dua buah pusaka Jati Kusumo bersama kitab-kitabnya. Dua pusaka berikut ajinya itu yang ditakuti Resi Ekomolo, maka dia harus menguasai kedua pusaka itu agar benar-benar menjadi jagaan nomor satu di seluruh Nusantara. Hahaha! Bagas sekali, Priyadi! Puas sekali hatiku sekarang! Engkaulah yang mengangkat kembali nama besar Resi Ekomolo kakek lumpuh itu duduk di atas dan bertepuk tangan saking gembiranya setelah Priyadi selesai bersilat seperti diajarkan selama beberapa bulan ini. Gerakan Priyadi memang tangkas bukan karena dia sudah menguasai sepenuhnya Aji Tunggang Maruto. Akan batu yang main. Coba kerahkan Aji Margopati pada pohon itu, Priyadi. Aku ingin melibat kekuatanmu, kata kakek yang kegirangan itu. Priyadi lalu melakukan gerakan menyembah ke angkasa, kemudian kedua tangan yang menyembah itu turun dan dari samping kedua tangan terbuka itu mendorong ke depan, mulutnya mengeluarkan teriakan melengking. Hia-a-a-a-a-ah! Berak pohon itu tumbang di sambar Aji Margopati yang amat dasyat itu. Kembali Resi Ekomolo bertepuk tangan memuji. Bagus! Berlatih tekun sedikit lagi engkau sudah akan mampu mengimbangi kekuatanku, Priyadi. Aku yakin bahwa Aji pengasihan Mimi Mintuno dan Aji pengirepan Begonondo juga sudah kau kuasai dengan baik. Sekarang aku ingin menguji Aji Jerit Nogo yang kau kuasai apakah sudah cukup kuat untuk menolak pengaruh sihir yang kuat. Nah, bersiaplah Priyadi mempersiapkan diri, diam-diam membaca mantra dan memandang kepada gurunya dengan sinar mata mencorong. Kakek itu mengembangkan kedua lengannya, lalu dengan kedua telapak tangan menghadap Priyadi. Dia membentak, Priyadi, lihat, aku adalah Sang Batarakolo, berlututlah engkau Priyadi terbelalak karena tiba-tiba saja di atas batu itu bukan gurunya yang duduk dengan kaki lumpuh, Melainkan seorang raksasa yang besar sekali sedang berdiri dan bersikap hendak menyerangnya. Ketika terdengar suara berlututlah tadi, tiba-tiba saja kedua lututnya menjadi lemas seperti tidak bertulang dan dengan sendirinya kedua lutut itu tertekuk untuk berlutut. Pada saat itulah dia teringat akan Aji Jerit Nogo yang dikuasainya dan yang tadi mantramnya sudah dia baka. Maka dia lalu mengerahkan tenaga saktinya dan tiba-tiba dia mengeluarkan pekek yang menyeramkan. A-a-a-a-a-i-i-i-i-gah pekek itu menggetarkan seluruh bukit dan tiba-tiba raksasa di depannya telah berubah lagi menjadi resi ekomolo dan kedua kakinya yang tadinya lemas itu telah pulih kembali. Hal ini berarti bahwa Ajihnya Jerit Nogo telah berhasil memunahkan sihir yang dikerahkan resi ekomolo tadi. Ha-ha-ha-ha, bagus, bagus sekali. Engkau sudah dapat menolak dan memunahkan sihirku berarti Ajih Jerit Nogo yang kau kuasai sudah cukup sempurna. Nah, sekaranglah tiba saatnya untuk engkau menguasai perguruan jatiku sumo. Hayo, priyadi, hayo kita ke perkampungan jatiku sumo. Dengan bantuanmu, aku akan merampas kedudukan ketua dan kelak engkau yang akan menjadi penggantiku, tapi, ayang, priyadi hendak menyatakan keberatan hatinya karena kehendak gurunya itu tidak sesuai dengan rencananya. Dia memang bermaksud menjadi ketua jatiku sumo, akan tetapi hal itu baru akan dilakukan setelah pecut sakti bajerakirana berada di tangannya, berikut pedang kartika sakti. Untuk mendapatkan dua pusaka itu, biarlah saudara-saudara seperguruannya yang berusaha mendapatkannya. Setelah semua pusaka berada di perguruan jatiku sumo, barulah dia akan merebut kedudukan ketua. Sementara itu dia akan mematangkan dan menyempurnakan dulu ilmu-ilmu yang baru dipelajarinya dari Resi Ekomolo. Selain itu, dari penuturan bagawan Sindu Sakti dia dapat mengambil kesimpulan bahwa Resi Ekomolo adalah seorang yang amat jahat, licik dan kejam. Kalau kakek itu bersikap baik kepadanya, hal itu karena ada pamrihnya. Kalau dia sudah tidak dibutuhkan lagi, sangat boleh jadi kakek itu akan mendepaknya atau bahkan membunuhnya. Sukar ditebak apa yang berada dalam pikiran yang sudah tidak waras itu. Dan kakek itulah kini satu-satunya orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk menandinginya, karena itu patut dilenyapkan agar kelak tidak menjadi penghalang baginya. Tidak ada tapi, priyadi. Mari kita berangkat. Kalau Sindu Sakti menolak dan banyak ribut, habisi saja dia kata Resi Ekomolo sambil melompat turun dari atas batu. Hayo tunjukkan jalannya, aku sudah lupa lagi jalan menuju ke perkampungan Jatikusumo baik, marilah, eh yang akhirnya priyadi tidak membantah lagi, bahkan ada kemantapan dalam suaranya. Mereka berdua lalu meninggalkan guha itu menuju ke puncak. Sekali ini biarpun Resi Ekomolo mengerahkan kekuatannya untuk bergerak cepat dengan kero melompat-lompat seperti seekor katak, priyadi yang sudah memiliki tenaga sakti yang kuat sekali, menggunakan Aji Tunggang Maruto, mampu mengimbangi kecepatan gerakan kakek itu. Tak lama kemudian mereka berdua sudah tiba di dekat sumur tua yang disebut neraka oleh Resi Ekomolo, tempat di mana dia dipenjara sampai 30 tahun lebih lamanya. Nanti dulu, eh yang saya ingin menjenguk lagi sumur yang menjadi tempat tinggal eh yang selama puluhan tahun itu, kata priyadi dan dia menghampiri sumur lalu menjenguk ke dalam. Resi Ekomolo juga tidak dapat menahan keinginannya untuk menjenguk sekali lagi tempat itu, dengan beberapa lompatan dia sudah tiba di tepi sumur dan menjenguk ke dalamnya. Pada saat itu, tiba-tiba saja priyadi menggunakan Aji Margapati untuk memukul punggungnya dari belakang. Bukan main kagetnya Resi Ekomolo. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengelak karena datangnya pukulan itu demikian mendadak dan tidak terduga-duga. Satu-satunya jalan baginya untuk melindungi dirinya hanyalah dengan menggerakkan kedua tangannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis pukulan dengan Aji Margapati yang dasyat itu. Wut, dus hebat sekali pertemuan antara kedua tenaga itu sehingga tubuh priyadi sampai terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Akan tetapi tubuh kakek itu pun terpental dan tanpa dapat dicegah lagi dia terjatuh ke dalam sumur tua. Terdengar jerit panjang dari dalam sumur. Priyadi mengambil pernafasan untuk memulihkan getaran dalam dadanya, lalu dia melompat mendekati sumur. Lapat-lapat dia mendengar suara resi ekomolo yang lemah dan lirih, namun mengandung kemarahan dan kebencian yang teramat mendalam. Priyadi, jahanam keparat, mengerikan daripada matiku. Terkutuk. Engkau. Terkutuk. Matimu. Lebih. Priyadi tertawa senang. Dia sudah terbebas dari kakek yang amat berbahaya itu. Sama sekali tidak terdapat penyesalan di dalam hatinya akan apa yang telah diperbuatnya terhadap kakek itu. Demikianlah perbuatan manusia kalau sudah diperhamban nafsunya sendiri. Segala hal yang dilakukan manusia budak nafsu adalah berdasarkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Demikian hebat kekuasaan nafsu yang telah menguasai diri manusia sehingga nafsu yang sudah mencengkeram hati akal pikiran itu membuat hati akal pikiran bahkan menjadi pembela daripada perbuatan yang didorong nafsu. Hati akal pikiran membenarkan semua perbuatan itu dengan segala macam alasannya yang dicari-cari. Priyadi tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah walaupun dia telah membalas budir si Ekomolo dengan pembunuhan. Dalam hati akal pikirannya hanya ada alasan yang membenarkan tindakannya itu. Dia menganggap kakek itu jahat dan kejam, maka berbahaya sekali bagi dirinya, bahkan menjadi penghalang dari semua cita-citanya, karena itu harus dilenyapkan. Dengan demikian, dia akan tetap dapat menyimpan rahasia bahwa kini kepandainya telah meningkat sedemikian tingginya sehingga tidak akan ada orang di Jatikusuma yang akan mampu menandinginya. Dia akan menguasai Jatikusuma berikut pusaka-pusaka dan ajiannya.